Masa puber di dalam beragama, itu ada, cuma kadang kita tidak menyadarinya. Mas Artano, siap mas. Lama tidak ketemu mas. Ini mau kemana? Ini habis, mau batik. Mau batik? Mau batik? Mau batik? Nanam apa? Nanam mana oncelang. Laku mas? Laku? Sabar pokoknya. Sahabat Dhaatma, jumpa lagi dengan Dhaatma Channel. Kali ini kita akan sedikit membahas mengenai pubertas di dalam beragama. Masa-masa puber seseorang ketika dia memeluk suatu keyakinan atau agama. Sama-sama kita ketahui, masa puber adalah masa yang agak tidak stabil. Ya, masa puber, masa yang agak unik. Menggepu-gepu, kadang tidak melihat kanan-kiri, tidak menyesuaikan dengan kondisi kanan-kiri. Karena dia fokusnya kepada sesuatu yang membuat dia puber. Agak aneh bukan? Puber di dalam beragama. Pubertas di dalam agama atau beragama mungkin bisa digambarkan ketika kita melihat seorang maestro pemain gitar akustik. coba bayangkan atau mungkin para sahabat pernah melihat sendiri, mendengarkan sendiri bagaimana para maestro gitar akustik ketika memetik dawai gitarnya. Indah, indah, nyaman, menyejukkan siapapun yang mendengarkannya. Istilahnya membelai-melai telinga. Namun berbeda ketika para sahabat mendengarkan atau melihat seorang pemula yang sedang bermain atau belajar gitar. Dan dia lagi senang-senangnya. Suaranya seperti apa kalau dia masih pemula? Berisik memekakkan telinga kita kadang. Walaupun kita diam, namun dalam hati pasti ada rasa tidak nyaman di situ. Asik ketika sedikit jalan-jalan di lereng gunung, di hutan yang sunyi gini. Asik. Tenang, nyaman. Bisa diibaratkan seorang maestro pemain gitar akustik. Kita samakan, kita analogikan. Ia adalah seorang maestro dalam hal agama. Maestro pasti menyejukkan, menudukan siapapun yang mendengarkan kata-katanya atau melihat perilakunya. Pasti sejuk. Beda ketika seorang yang pemula ataupun berawal-awal di dalam beragama. Berisik suaranya, tidak nyaman kita dengar, dan tidak jarang mudah mengadili siapapun dengan pemahaman yang baru ia ketahui. Ketika kita naik ke gunung. Gunung mengajarkan bahwa semakin tinggi, itu semakin sejuk, semakin dingin, semakin indah pemandangan. Seyokiyahnya ketika kita beragama, semakin tinggi pemahaman agama kita, itu semakin sejuk untuk siapapun. Untuk sama ciptaan, makhluk lain, sama manusia yang lain. Jangan menyalahi kodrat alam. Semakin tinggi, itu adalah semakin sunyi dan hening. Mendamaikan siapapun. Salam dari kami, Daatma, Legiun Veteran Pendaki. Salam kesadaran. Salam kebaikan.